Shin Megami Tensei V Vengeance ini adalah versi terbaru ya dari game klasik JRPG Shin Megami Tensei V yang datang dengan banyak konten baru nih dan peningkatan teknis yang signifikan. Game ini nawarin dua cerita yang berbeda yaitu Canon of Creation dan Canon of Vengeance masing-masing dengan cerita dan karakternya sendiri. Berbeda dengan persona yang lebih cerah, SMT ini nonjolin tema gelap dan mencekam. Tiga tahun yang lalu seri ini pertama kali dirilis eksklusif untuk Nintendo Switch dengan beberapa masalah teknis ya. Dan untuk mengatasinya, Atlus merilis ulang SMT 5 dengan berbagai perbaikan teknis dan tambahan konten dalam versi Vengeance. Dalam game ini terdapat dua cerita utama yang bisa kamu pilih. Nah pertama, ini ada Canon of Creation dan yang kedua adalah Canon of Vengeance. Kalau kita sih nyaranin teman-teman mulai dengan Canon of Creation dulu nih ya, agar bisa memahamin inti ceritanya dengan baik. Tapi ya gak masalah juga kalau kamu mau langsung milih Canon of Vengeance. Canon of Creation mengikuti plot utama dari SMT 5. Ceritanya ya berfokus pada Tokyo Modern di mana seorang siswa SMA Join terjebak dalam konflik antara surga dan neraka setelah ketemu sama iblis yang bernama Aogami itu tuh. Protagonis ini harus menghadapin iblis-iblis ini dan pada akhirnya mendapatkan gelar sebagai Nahobino. Sementara itu, Canon of Vengeance ini adalah cerita alternatif yang gak langsung terkait dengan Canon of Creation. Canon of Vengeance ini ngasih pengalaman yang berbeda ya dengan mengubah beberapa titik plot untuk mencapai konklusi yang berbeda dari cerita aslinya. Dalam Canon of Vengeance ini kamu akan mengendalai Nahobino yang merupakan hasil dari perpaduan siswa SMA dengan Aogami. Ceritanya berlangsung di Tokyo yang hancur akibat perang antara iblis dan malaikat. Dan ini nyebabin dunia ini jadi tandus yang disebut daat. Pemain akan menjelajahi empat wilayah termasuk Shinjuku serta menghadapin dungeon bernama Shakan. Pertarungan dalam SMT 5 Vengeance ini ngilangin sistem random encounter ya. Memungkinkan pemain melihat musuh di layar sebelum pertandingan dimulai. Nah setiap karakter nih bisa nyerang, ngegunain skill, item, atau bisa berinteraksi dengan musuh langsung nih. Dengan kecepatan mereka mempengaruhi giliran bertarung. Fitur Magatsuhi ini memungkinkan penggunaan serangan khusus yang bisa diisi ulang dari pertarungan ke pertarungan berikutnya. Eksplorasi dalam game ngasih kebebasan untuk menjelajahi kota Tokyo yang hancur. Total ada empat region yang akan kalian jelajahi nih di game ini yaitu Minato, Shinagawa, Chiyoda, dan Taito. Dan khusus untuk rute Canon of Vengeance, region Chiyoda ini akan digantiin sama region baru yaitu Shinjuku. Selain Shinjuku, ada juga satu dungeon baru di bagian endgame bernama Shakan. Selama kita menelusuri beberapa area ini, kita akan nemuin banyak kristal Magatsuhinya yang terbagi atas tiga warna. Hijau untuk memulihkan HP, kuning untuk memulihin MP, dan merah untuk ngisi Magatsuhi Gouge. Nah di beberapa area tertentu dan tersembunyi ini biasanya kita juga bisa nemuin monster minor bernama Miman yang akan ngasih kita reward berupa source bernama Glory. Source ini nih nantinya bisa kita gunain buat mengupgrade karakter Nahobino. Selain main quest nih terkadang kita juga akan ketemu beberapa monster NPC ya yang nyediain side quest. Dengan nyelesaikan side quest nih kita bisa dapetin item seperti uang, glory, essence, dan lain sebagainya. Untuk side quest ini aku bisa bilang sebenarnya gak terlalu susah ya buat dilakuin. Menurut aku nih. Namun karena jumlahnya cukup banyak dan tipikalnya fetch quest aku jadi agak males ya untuk nyelesaikan semuanya. Disini kita bisa ngebawa 4 anggota tim aktif dalam party. Masing-masing dengan kecepatan yang mempengaruhi giliran bertarung mereka. Setiap karakter dapat nyerang menggunain skill, item, atau berinteraksi dengan musuh. Fitur Magatsuhi Gouge ini memungkinkan penggunaan serangan khusus yang dapat diisi ulang dari pertarungan ke pertarungan berikutnya. Ya kalau bisa sih disini kita secara efisien ngalahin musuh dengan efektif ya. Dengan manfaatin skill yang dimiliki para daemon. Shin Megami Tensei V Vengeance ini nawarin beberapa fitur tambahan selain rute cerita. Daemon dan dungeon baru yang mengembangkan pengalaman bermain dengan adanya fitur safe data dimana aja dan kapan aja selama eksplorasi. Ada juga nih fitur baru Magatsuhi Rails yang memungkinkan pemain meluncur dari satu titik ke titik lain dengan cepat. Ngedukung proses backtracking dan eksplorasi area yang sulit dijangkau. Konsekutif battles dimana pemain bisa ngelanjutin pertarungan dengan musuh baru setelah ngalahin satu grup musuh. Ningkatin efisiensi dalam mendapatkan XP dan sumber daya. Lalu ada Daemon Hounds yang memungkinkan interaksi dengan daemon yang sudah direkrut untuk memperkuat hubungan dengan mereka nih. Memberikan keuntungan tambahan dalam pertempuran. Dan yang terakhir nih adanya guest characters. Karakter kaya Yoko Hiromine, Yuzuru Atsuta, Tao Isonomaki, Ichiro Dazai, dan Demi Fan ini muncul dalam Canon of Vengeance. Nggak cuma ngisi slot dalam tim party kamu nih tapi juga berperan dalam pertempuran. Meningkatkan kompleksitas strategi dan variasi ini dalam bermain. Desain monster dalam game ini terlihat luar biasa ya dengan detail yang mengesankan. Dari segi performa, versi PS5 dan PC nih nawarin pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan Nintendo Switch. Dengan visual yang lebih tajam dan frame rate yang stabil, ningkatin kualitas gameplay secara keseluruhan. Nah untuk audio nih secara total nih Vengeance ini tetap konsisten ya dengan audio berkualitas tinggi. Nah warin musik dan suara yang solid dengan komponis Ryota Kozuka yang berhasil ngebawa identitas unik bagi SMT5 tanpa dibayangi oleh persona. Kualitas sulih suara dalam bahasa Inggris dan Jepang ini juga sangat baik. Nambahin kedalaman karakter dalam cerita. Dengan tambahan fitur-fitur ini, Shin Megami Tensei Vengeance ini gak hanya memperluas konten dan gameplay dari versi sebelumnya. Tapi juga ngasih pengalaman yang lebih dalam dan kompleks bagi penggemar JRPG. Bahkan nih gak ada keharusan ya untuk mainin seri sebelumnya untuk bisa mahamin cerita, dunia dan karakternya. Karena masing-masing seri SMT ini berdiri sendiri dan gak ada keterkaitan apapun satu sama lain. So, kalau kamu suka review ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau kamu punya ide game untuk direview, bolehlah tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow kita di media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.